Dalam satu kesempatan berdialog Dengan Prabowo secara langsung Dalam satu kesempatan, jadi Dia bilang, saya pengen maju Ya, kalau gak didukung Jokowi, gak ada gunanya katanya Habisin duit aja Ada kesadaran itu dari awal dari Pak Prabowo Iya, ketika Quick Count keluar Dari 6 lembaga survei itu Yang angkanya sama-sama semua Tiba-tiba si rekap down Dread, down Kan harusnya si rekap berproses dong Terus kan Kalau yang keluarnya Aceh duluan Pasti 0-1 yang tinggi kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin Terus menerus menjaga kewarasan Memperluas, memperbesarnya, meningkatkan Dan betul-betul hari ini Kita sedang Menegakkan kewarasan itu Alhamdulillah Ada penggawa kewarasannya Refli Harun Doktor Refli Harun Keren, cadas Keren, cadas Kalian sambil begini kan Keren, cadas Kalau pendidikan memang dokter Tapi Refli Harun aja Tapi saya sekarang sedang menculik sobat Refli ini Dan mengulik Sidang di Mahkamah Konstitusi Iya Yang apa? Yang dipresentasikan secara baik oleh Bambang Mijayanto Dipaksa Dipaksa Tiba-tiba semuanya gugup Tadi saya tanya Kapan giliran saya? Ternyata habis sudah Jadi Tapi-tapi Tadi Refli shock gak Begitu Sidang terus tiba-tiba Kita kan udah bagi Jadi sepuluh Sepuluh pembicara kan Tiba-tiba disuruh dua Ya Shock kalau seandainya Gak ada Mas Bewe Ya kan Kalau ada Mas Bewe Saya gak shock lah Ya kan Mas Bewe Aku gugup Tadi Aku gugup banget itu Soalnya Ada beberapa bagian Yang terlalu teknikal Kita juga belum Gak tau kan Sebenernya kan Beberapa Bukan gak tau apa Mungkin Pas baca Pernah lompat Atau apa kan Soalnya saya tau Kalau Hakim Saldi Agak nakal Kadang-kadang Kadang-kadang Dia sengaja nguji kita Tiba-tiba dia Ambil Satu statement Di dalam permohonan itu Yang kita bisa gelagapan Kalau ditanya Apa pendapatmu Kita bisa jawab Tapi kalau misalnya Tolong tunjukkan Apa yang kamu omongkan Itu di halaman berapa Pusing kita Udah kayak nguji Disertasi sama tesi Jadi dia untuk menguji Apakah yang kita omongkan Itu ada di materi Atau enggak Ada beberapa yang menarik Teman-teman Yang pertama Saya mau tanya dulu Apa sih inimu Apa namanya Semacam persepsimu Atau pandanganmu Tadi sidang itu Kayak apa sebenernya Ya Saya berharap ya Sidang itu Menarik Hakim MK Untuk Kembali kepada Khitonya Ya kan Jadi kamu gak mau bilang Bahwa kita harus cari Terobosan Benar Tembala khito Alasannya Kan alasannya MK di dunia ini kan Sebagai The guardian of the constitution Penjaga konstitusi Diadakannya MK itu Bahkan kan di beberapa tempat MK itu bahkan Di atas The supreme court Ya kan Seperti di Misalnya Afrika Selatan Misalnya Nah Karena itu Ketika MK Disempitkan Fungsinya Hanya sebagai Mahkamah Hitung-hitungan Saya sederhana Mengatakan Kalau begitu Cara ya Kebalikin aja Sama Mekanisme bandingnya Di bawah selu Kalau begitu Kan sederhana Kamu Komplain berapa Buktinya apa Selesai Kalau hitung-hitungan Begitu Tapi kan Pemilu yang Konstitusional itu kan Bukan yang begitu Makanya Apalagi Kita menghadapi Mahadahsyat kecurangan Oh iya Makanya Menurut saya Apa yang kita lakukan Dengan Mendenai Angka Itu Sudah tepat Nah mudah-mudahan Hakim MK Paham itu Bukan Bukan paham Kalau paham Sompong sekali kita Hakim MK Mau Menelusuri Argumen itu Untuk kembali ke hitonya Kan begitu Dan itu tadi Menurut saya sih Ada beberapa yang menarik Sebuah Bagian pertama Prinsipal hadir Iya Dan prinsipal Kemudian menjelaskan Iya Dikasih waktu Indonesia di persimpangan jalan Indonesia di persimpangan jalan Bagian pertama itu Terus bagian yang kedua Sebenernya Di permohonannya 01 itu Ada kombinasi Dua hal menurut saya Pertama Dia melakukan Riset-riset Itu dikonfirmasi Melalui Grafik dan gambar Satu itu Ini sepanjang pengalaman saya Selama ini Jarang Belum pernah ada nih yang Pilpres ya Karena begini Misalnya kalau kita Mau mengaitkan Bansos Atau katakan Manipolitik dengan suara Kan gak bisa Kita langsung Kausalitas Sebab akibat kan Kalau misalnya MK pakai doktrin lama Meskipun Terbukti bahwa Terjadi Kecurangan Terjadi Manipolitik Atau politik uang Tetapi tidak bisa Dibuktikan bahwa Itu berpengaruh Terhadap perolehan Suara masing-masing Pasal mati kita Tapi tadi Ada tuh argumennya Begini Dibandingkan 2014 2019 2024 Ada intervensi Maksud saya Begini Dengan tadi Dengan data seperti itu Mudah-mudahan Ini semacam Scientific Perspektif Jadi scientific Approach Jadi pendekatannya scientific Walaupun tidak ada Kausalitas langsung Misalnya Kalau A jadi B B jadi C Satu garis Begitu Tapi ini akan Dilihat sebagai Sebuah pendekatan ilmiah Yang logik Oh Ini ada bandingan Yang gak hanya Omon-omon kan Ternyata Sebelumnya 9% Jadinya 50% Misalnya kan begitu Nah Ini kan sesuatu Atau dalam Jangka waktu 4 bulan saja 4 bulan lebih Angka itu langsung Angkanya Double Bahkan lebih dari double Dari 24% 34% ya 34% Ke 58% Kan hampir double Nah Itu kan Kalau kita misalnya Menghadirkan Ahli Statistik Atau Ahli Seorang Polster Misalnya Dia kan bisa menjelaskan Kira-kira Masuk akal Masuk akal Atau gak Waras Maksudnya gini Kalau kita bicara teori input dan output Dengan input sekian Misalnya Dengan input apa Seseorang bisa menaikkan Iya Nah Kalau inputnya Misalnya cuma sekedar Kampanye baliho Dan lain sebagainya Pendekatan masyarakat Ya mungkin tidak akan Melejit begitu Tapi kalau Ratusan triliun Misalnya yang Dideploy Kata Romy Dari apa P3 Jangankan Manusia Monyet pun Bisa jadi presiden Oh gitu ya Ya itu kata Romy Roma Hormuzi Bukan saya yang ngomong Terus selain yang kedua itu Terus yang ketiga juga Sebenarnya juga dipetakan Kecurangan agak detail Angka-angka Agak-agak detail Sebenarnya tadi kombinasi Antara numerik Terus statistik Dan kemudian Logik algoritma Yang dikembalikan Dan argumentasi hukum Betul Jadi Jadi Ada numerik Ya kan Ada logic Dan ada Legal argument Nah itu menurut saya Perpaduan yang Menarik Karena saya tahu Mas Bewe Kan di dalam tim kan Ada orang-orang yang memang Bekerja dengan numerik Ya kan Jadi dia gak ngerti Logika hukumnya Tetapi dia bisa bekerja Dengan numerik kan Nah Sehingga enak kita Kan kelemahan orang hukum Kalau udah Angka-angka Rumit Apalagi misalnya Begini Kalau misalnya Bansos ini Mau dibuktikan Berapa Berapa Saksi yang Ejequid Yang memadai Untuk Diterima MK Bahwa Terjadi Bansonisasi Bansosisasi Yang dasyat Yang mengubah hasil pemilu Hasil pilpres Kalau cuma 5 orang Kata MK Lu omong-omong aja Ya kan Oke Di daerah mungkin Di celaca Atau dimana Nah karena itu Menurut saya Scientific Approach ini Menjadi Ya no Menjadi Harapan kita Saya sebenarnya Mau tanya kesini Cuman sebelum itu Saya mau tanya lagi Ada yang Ada juga yang Setelah kita Selesai Membacakan presentasi Ada yang bilang Wah itu cuman Narasi-narasi aja Ada pihak lain nih Sebut saja Pihak 02 Cuman narasi-narasi Saya tau tuh Namanya Kalau tidak salah Temannya Mas Bewe kan Namanya Oci Kalijis Bukan Oh Hormat Tapi Oci Kalijis Oh iya Oci Kalijis Mengatakan Gak yakin Bakal diterima oleh MK Dan lain sebagainya Jadi Boleh dong Kita agak Agak sombong sedikit Boleh gak Kuasa soalnya Bukan sombong Kita menunjukkan Ya menunjukkan Bahwa kita kompetensi Jadi bidang itu ya Jadi Kalau Kan kita Hormati ya Rekan sesama profesi Dan saya pun Cuma di MK aja Kan gak Di yang lain-lain Saya gak pernah Oh Revi lebih Membangun Kor kompetensinya Di MK ya Selama ini Jadi menurut saya Memang Ya Honman gak tau banyak Soal Soal MK Kompetensi dia Tidak di soal Kompetensi dia Tidak di sana Kalau mungkin Masalah perdata Kepailitan Terutama Mungkin juga pidana Ya mungkin Dia punya banyak Pengalaman Tapi untuk Sengketa Pilpres Saya tidak pernah Melihat Hormat misalnya Pernah masuk Di salah satu tim Sejak 2004 Mungkin Correct me If I'm wrong Ya kan Nah karena itu Menurut saya Dia tidak punya Pengalaman Yang cukup Satu Yang kedua Tidak punya bacaan Yang cukup juga Karena ini kan Hukum Tata Negara Soalnya Dan pengalaman Di sektor ini juga ya Iya Jadi kalau Kan kedua Pengetahuan itu Didapat dari Bacaan Dan dari Pengalaman Kalau dua-duanya Kita kurang Ya pastilah Kita akan Tapi kan sesumbarnya Oh disini Orang-orang Apa siapa Bang Yusri Begini Mas Bewe Kita kan tau kan Kalau kita bicara Sengketa Pilpres Itu paling enak Menjadi pihak terkait Main cantik aja Itu Karena kan Beban berat di kita Untuk membuktikan kan Mereka Cuman banta-banta Cuman Ya katakanlah Kantar-kantar Kalau misalnya Seperti 2014 Dan 2019 Saya mengatakan Saya from the beginning Saya tau prosesnya Saya bilang saya udah nyerah Ya kan Saya kan diajak juga oleh Denny Tapi Waktu itu ada alasan Yang objektif Karena saya masih Komisaris di BUMN Karena itu saya gak mau Tetapi Kalaupun ikut Saya udah tau Aduh Gimana caranya Anda bikin permohonan Cuma beberapa hari Menjelang penutupan Mati kita Dan gak dikasih amunisi Amunisi itu adalah alat-alat bukti Yang dipakai dasar itu Iya Beda sama sekarang Sekarang ada waktu cukup lama Lalu Lalu Ada timnya juga yang mengerjakan Kemudian ada kejadiannya Yang kasat mata Sebagai objek Komplain kita Saya Kalau misalnya berdebat Dengan kubu 02 Terutama misalnya Saya mengatakan begini Atau jangan Kubu 02 Dengan orang yang netral Anda percaya gak Terjadi kecurangan Dalam Pilipers ini Percaya Oke Satu poin kan Anda percaya gak Kalau kecurangan itu Masif Banyak terjadi Percaya Udah dua poin Terakhir Itu pernah Pernah saya tanyakan Ke Sujoyo Mbah percaya gak Yang ketiga Kalau ini digerakkan oleh Kekuasaan atau istana Dia bilang apa Ah kalau itu gak berani saya Gak berani kan Bukan berarti gak percaya Artinya Ketika orang netral Ditanyakan tiga hal tersebut Susah dia mengatakan Tidak Karena kasat mata kan Gitu Nah Oke kita mulai satu-satu Pas Anies tadi mengumumkan Dengan cukup bagus Indonesia di persimpangan jalan Ini Sebenernya Itu kan kemudian Die elaborasi lagi tuh Refli Di dalam penjelasan selanjutnya Ada tiga upaya Yang sedang dilakukan Dan ini upaya ketiga Yang hari ini Yang sudah dan sedang Yang usaha pertama kan Menambah periode masa jabatan Presiden Jokowi Itu gagal Kedua Memperpanjang Gagal Sekarang Menentukan presiden berikutnya Komentarnya Iya Saya ingin mengatakan Bahwa Kalau kita bicara tentang Kecurangan Atau pemilu yang melanggar Konstitusi Itu sudah dimulai Ketika Jokowi Berniat Untuk memperpanjang Masa jabatannya Oke Itu Itu pangkal persoalannya Nah Mensreanya itu Dimulai Mensreanya disana Mensreanya disana Dan Untuk itu Kalau Mas BW ingat Ada Kampanye Yang namanya Jokpro Ah Jokowi Prabowo Itu Udah ada pada saat itu ya Iya Itu kampanye yang dilakukan oleh Kodari kan Dan bahkan dia bikin organisasinya kan Jokpro itu kan Itu kampanye itu Kalau tidak salah Yang jelas Covid 2021 kayaknya Jadi Jadi Kodari itu Polster Agitator Atau apa ya Teman Teman yang di Persimpangan jalan Jadi Dia Dia membuat Kampanye Jokpro Bahkan saya Waktu itu Pernah Diundang oleh Najwa Sihab Soal Jokpro ini Jadi di depan Kodari pakai Baju seperti Superman itu Dengan Gambar Jokpro Nah Dari situ Kita tahu bahwa Kalau mau Jokpro Yang Alasan dia bahwa Itu adalah Reunite Indonesia Tidak ada cara lain Kecuali Amendment Konstitusi Nah Itu kan diupayakan Dia tahu Satu-satunya jalan Untuk tiga periode Amendment Konstitusi Nah Fortunately Pada waktu itu Mbak Mega Bu Mega Menolak Kalau Bu Mega Oke selesai Semua Selesai Ya kan Karena majority The ruling party Sudah Erlangga Harta-harta Oke Even Cak Imen dulu juga Sebelum dia Taubat Nah Ya kan Bahlil Kemudian Macem-macem lah Di DPR juga Dimunculkan suara-suara Seperti itu Gagal Dengan tiga periode Karena penolakan Bu Mega Dia ingin Perpanjang masa jabatan Nah Dia perpanjang masa jabatan Itu dengan alasan Covid Karena Ini pembangunan Terhambat Karena dua tahun Covid Sehingga mau dikompensasi Kompensasi Kompensasinya dua tahun Berpanjangan Padahal mau Membangun Infrastruktur IKN Iya Dua tahun Dan kemudian Dilegitimasi oleh Menteri Marifes Ya kan Dia mengatakan Pakai big data Yang seratus puluh juta Pengen Perpanjangan masyarakat Karena Katanya masyarakat tuh Gak ingin untuk pemilu Lebih baik digunakan Untuk pembangunan Karena dananya Seratus Triliun lebih Dan lain sebagainya Nah Tapi itu narasi Yang mau dibangun Untuk mempengaruhi kan Ternyata gak mempan juga Bu Mega tetap menolak Dan Yang paling penting Masyarakat Tetap ingin pemilu Sebenarnya ada yang lebih soft Sebelum dia Menentukan siapa Penggantinya Yang lebih soft itu adalah Penundaan pemilu Oh iya Yang lebih soft Jadi perpanjangan Masa jabatan Penundaan pemilu Juga pernah masuk tuh ya Iya Betul-betul Jadi ketika perpanjangan Masa jabatan yang Exactly dua tahun Itu ditolak Nah dia masuk soft Dengan perpanjangan pemilu Itu sebenarnya Kembangannya perpanjangan Iya Mungkin 6 bulan Atau apa Kan begitu Karena kita gak ada duit Dan lain sebagainya Apa putaran kedua Gak dianggarkan Dan lain sebagainya Nah Tapi ini juga Ditolak juga Jadi dia membaca Trend masyarakat Penolakan Bu Mega Nah Dia runtang-runtung kan Kesana kemari Ikut Semua Ulang tahun Partai politikan Kecuali partai politik Yang tidak mendukung dia Untuk menentukan Kira-kira siapa Yang akan didukung Untuk ditaruh Nah Saya pernah Dalam satu kesempatan Berdialog dengan Prabowo Secara langsung Oke Dalam satu kesempatan Jadi Kira-kira jauh sebelum Ngomong capres-capresan ini Dia bilang Saya pengen maju Gimana Pak Saya bilang Saya sendiri Baru dua kali ketemu beliau Dan Ada suatu Kesempatan Beliau ngundang saya Kayak Mas Bambang Mas Bibi kan Nah Ya Kalau gak didukung Jokowi Gak ada gunanya Ngabisin duit aja Jadi Ada kesadaran itu Dari awal Dari Pak Prabowo Iya Jadi mindset dia adalah Kalau Anda tidak didukung Jokowi Atau didukung kekuasaan Tepatnya Gak ada gunanya Jadi dari awal begitu Nah Memang Awalnya Yang di approach dia Adalah Ganjar Untuk jadi wakil Karena dianggap Ganjar putra mahkota Ganjar juga Didukung Pak Jokowi Tapi Ganjar merasa Oh saya juga nomor satu kan Survi-survi dia kan Lalu Ketika Ganjar mau diambil KIB Koalisi Indonesia Hebat Koalisi Indonesia Bersatu Bersatu ya Yang Partai Tiga itu kan Golkar PAN Sama P3 Ganjar gak berani Karena Gawat Masa depan politik dia Kalau kalah kan Karena Ada Megawati Padahal Maksud Jokowi Kalau menurut saya adalah Kalau Ganjar menang Dan pada waktu itu dia yakin Ganjar bakal menang Karena akan dibantu oleh dia Maka kan bisa saja Kemudian akan ada Takeover kekuasaan Di PDIP juga kan Bargaining Ya kan Artinya Ganjar akan tetap disitu Terah Bung Karno hilang Tapi untungnya Ganjar Tetap Tetap tunduk Tendat tunduk Pada Bung Mega Dan memang saya pernah Tanya sama Ganjar Pilih Jokowi atau pilih Mega Dia bilang pilih Mega Itu Saya tanya dia Tahun 2020 Jadi memang Sikap dasarnya Sudah begitu Akhirnya Ya Ada putusan MK ini lah Dan akhirnya Dia berkesimpulan Yang dia bisa Berkomunikasi Dan dia bisa masuk Adalah Prabowo Dia gak bisa masuk Di Ganjar Karena ada Megawati Yang jauh lebih berpengaruh Tidak masuk Di koalisi perubahan Karena koalisi perubahan Beda Streamnya kan Akhirnya memang The only choice Prabowo Dan Prabowo punya Paradigma tadi Gak mungkin menang Kalau gak dengan Jokowi Jadi kayak ketemu Ya ketemu Ketemu Jokowi ingin Apa namanya Masa jabatannya Itu tetap Pak Jokowi Pak Prabowo ingin menang Terus jadilah Lokir disitu ya Jadi Gibran adalah Menyempurnakan Gibran itu Puzzle Puzzle yang Puzzle terakhir lah Kesempatan Iya Gitu Oke Ini gambar ini juga Menarik Ternyata Di persimpangan jalan Coba Di persimpangan jalan lagi tadi Ini kan persimpangan jalan ya Itu dimulai dengan Putusan MK Kalau disitu Mengendalikan penyelenggara Pemilu Mengkooptasi alat negara Menyenangkan politik Dan lain-lain Jadi Pemilihan presiden Itu ditentukan Oleh presiden sebelumnya Ini usaha yang ketiga Iya Jadi Saya terus terang saja Kagum sama Jokowi Boleh ya Lo serius kagum nih Ya kagum Dalam tanah kutin Oh tanah kutin Karena Iya Karena biasanya Presiden yang Sudah mau habis Masa jabatan Kita kan sebut Lemdak office Dia tidak lagi ditengok Tidak lagi berpengaruh Biasanya Dan biasanya Orang-orang sudah meninggalkan dia Orang lebih akan datang Kepada sosok-sosok Yang diperkirakan Akan menjadi pemimpin Kan begitu Tapi Gila Masa jabatan Kurang dari satu tahun Tapi Jokowi Masih menunjukkan Bahwa dia powerful Nah oke Tentu nanti Apa penyebabnya Kita bisa diskusikan Oke Misalnya ini Putusan MK90 Ya Yang membuat Pintu Pintu masuk Pintu masuk Bagi Gibran Itu kan jelas MK-MK mengatakan kan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman Membiarkan dirinya Diintervensi oleh pihak lain Itu kan bunyinya Pertanyaannya Siapa yang Mengintervensinya Kan gak mungkin Yang mengintervensinya Hakim Konstitusi lainnya Karena secara dia Ketua Mahkamah Konstitusi Gak mungkin juga Kapori Gak mungkin juga Panglima Teddy Harusnya above ya Wah harusnya above Ya kan Ya sudah lah Itu kan jawabannya Oke Lalu Mengendalikan penyelenggara pemilu Kita juga mempermasalahkan kan Saya juga Secara pribadi Melalui Youtube saya Itu saya sudah mengatakan Saya protes Kenapa Itu kebiasaan kita adalah Membuat pansel Yang katanya panitia selaksi Independen Gak ada yang independen itu Yang dicari adalah All President Min Nah karena Banyak jadi Min Kalau sedikit Min Satu men All President Min Nah All President Minnya ini Diketuai oleh Juri Ardiantoro Yang kita tahu adalah Dia mantan ketua KPU Tahu betul pemilu Tapi jabatannya Adalah KSP Deputi di kantor Staf Presiden Jadi Deputi Lalu Komposisinya Itu orang-orang pemerintah semua Atau orang-orang yang friendly Dengan pemerintah Eddie Hiarich Ya kan Women kum Termasuk Yang saya catat Ya adalah Mantan Hakim Konstitusi Yang pada waktu itu Masih klop Sama Jokowi Karena kan Jokowi Merah Merah is PDIP Misalnya kan gitu Maka Yang orang punya orientasi Dengan merah Klop dengan sana Kalau sekarang tidak klop Ya karena tadi Jokowi Dukungnya Prabowo Bukan dukungnya ganjar kan Oke Itu another story ya Kemudian mengkooptasi Alat negara Iya Kita tahu bahwa Tidak mungkin kan Mau Saya tidak bicara menangnya dulu Penyaluran bansos saja Siapa yang ngerjainnya Iya siapa yang ngerjainnya kan Gak mungkin Kita tahu bahwa Saya aja punya kaos Begitu Begitu Ternyata tidak bisa masuk JIS Udah kaosnya terbengkal Yang mau ngasih orang Saya lihat-lihat orangnya Jangan sampai kemudian Dia kasih Tiba-tiba dia Lempar ke sana kemari Gak karuan Kita pengen tetap Walaupun Gak bagus-bagus amat Penghargaan itu di Apa Pemerintah itu dihargai Gitu Oke Nah Menjinakkan partai politik Terakhir ini Ini yang menjadi jawaban Mengapa dia Walaupun dia lemdak office Dia tetap powerful Dan itu ujungnya sekarang Ada diskors Mengenai pembentukan Koalisi besar Koalisi besar Tapi masalahnya adalah Dia cekek Leher Baju Ketua-ketua Umum partai politik Itu masalahnya Sehingga walaupun Misalnya dia lemdak Tapi kan paling tidak Within Seven month Eight month Dia masih ada Kekuasaan Untuk membuat orang Kemudian Menyesal Seumur hidup kan Kan gak mungkin Hukumannya cuma 6 bulan Misalnya Kalau dia kasih pasal Seberat-beratnya Gitu Walaupun ada Informasi ini Dalam Setelah Apa namanya Pemilu Dalam sebuah Rapat kabinet Pak Prabowo Katanya Datangnya terlambat Jadi terlambat Semua menteri Bukan semua sebagian menteri Sudah tidak lagi Pak Jokowi Tapi kemudian Presiden Jadi ya Menyebutkan Prabowo Presiden Dan itu membuat Asam Ada informasi Ujungnya kita lihat Tapi Itu benar menurut saya Saya Ini bercanda Ini mohon maaf ya Bercandanya Kalau candanya Kebangetan Ya di edit aja Kita bercanda Ketika ketemu Para politisi Di sebuah acara Talkshow Yang dulu Berbasis TV Sekarang berbasis internet Karena dilarang Secara tidak langsung Kita bilang Coba Tembak-tebakan Pada hari Keberapa Kalau seandainya Memang Prabowo Dilantik Seandainya ya Kita mudah-mudahan tidak Kita doanya kan begitu Dia Gini Gibran Oh Ada yang bilang Gini Gibran Lagi-lagi Gini Gibran Gini Gibran Giniin Gibran Ada yang bilang Hari pertama Jadi Itu kenapa Sampai dia Kira-kira Melakukan tindakan itu Karena tipikalnya Kayak gitu Iya lah Kan orang udah Tahu semua kan Tipikalnya seperti itu Kan karakter seperti itu Jadi Coba masuk lagi Yang tadi Yang ini Ini sebenarnya Menyempurnakan tadi ya Jadi ketika Apa namanya Pencoblosan Ini yang terjadi Sebenarnya Jadi yang dilawan oleh 01 itu Adalah ini Pelibatan lembaga kepresidenan Pelumpuhan Individensi penyelenggara Penyelenggara pemilu Manipulasi Dan ini kalau kita lihat Angkanya sempurna Kenapa Oh bagaimana sempurna Angkanya itu Sempurnanya adalah Ada anomali Yang harus kita Jelaskan dengan Statistik selama ini Jadi Kalau di 01 Turunin Ini lagi Di 01 Di bawahnya Itu angka Angka yang Nyoblos 01 Lebih sedikit 3 juta Plus plus Dibandingkan yang Nyoblos partai pendukungnya Jadi lebih banyak Yang nyoblos partai pendukungnya Dibandingkan yang Nyoblos 01 3 juta plus plus Untuk 01 Jadi jumlah Pendukung di jumlah ya Iya Pendukung di jumlah Dibandingkan dengan Pilpresnya Pilpresnya Banyakan pendukungnya Oke Artinya Loh Apa partai lain Gak ada yang milih nih Iya kan Atau Atau cuman Begitu aja Oke 0-3 Lebih gila lagi Minusnya 7 juta plus plus Saya 7 juta sekian Artinya jumlah partai pendukung Partai pendukung Lebih banyak 7 juta Ketimbang Pilpresnya Iya Padahal partai pendukungnya Cuma 2 Dan satunya Gak lolos Parliamentary Threshold lagi Oh oke Iya kan Itu kan sangat aneh Biasanya Partai itu Lebih kecil jumlahnya Dibada calon Karena calon kan Bisa mengambil dari manapun Iya Iya kan Kalau yang 02 Nah yang 02 Plus plus 24 juta Jadi artinya Artinya Jumlah Jumlah Pemilih Partai Partai Dalam pilek Dalam pilek Lebih sedikit 24 juta Atau Dengan kata lain Suara 02 Lebih banyak 24 juta lebih Dibandingkan suara Partai pendukungnya Nah itu Ditafsirnya bagaimana tuh Ya itu anomali Menurut saya Anomali Karena kalau kita bicara Tentang sebuah Apa Algoritma yang Apa istilahnya ya Distribusi yang Katakanlah Tidak anomali Itu kan Semua pasti Harusnya semuanya plus Cuma bedanya Satu mungkin Plus 10 juta Satunya plus 5 juta Satunya plus 3 juta Sehingga pemenangnya Yang plus 10 juta Maksudnya begitu Tapi ini gak Yang lain minus Minus Itu dia plus Dan plusnya gila-gila 24 juta Alhasil Suara pilek 12,4 juta Lebih banyak Suara pilpres 12,4 juta Lebih banyak Daripada orang Yang mencoblos pilek Kita bisa bayangkan Saya dikasih surat suara Oleh partai-partai Bukan dikasih surat suara Oleh KPPS Oke Rupanya Ada 12,4 juta orang Yang tidak mau Mencoblos Caleg Pilek Yaitu DPR Kan aneh bin aja Kalau Pilepres sama Kasih contoh konkret Dia mencoblos Pilepresnya Pak Prabowo Tapi tidak mencoblos Partai-partai pendukungnya Bukan itu saja Tidak mencoblos Pilek Golput Atau suaranya tidak sah Dan itu jumlahnya 12,4 juta Oke Orang akan berargumentasi Kan ada yang pindah Tapi berapa sih jumlahnya Karena memang Kalau yang pindah itu Kadang-kadang dia tidak dikasih Surat suara tertentu Tapi kalau dia pindahnya Hanya dari satu provinsi Selama dapilnya tetap Tetap dia dapet Yang DPR Nah DPRD yang sering Karena itu berapa sih Yang pindah itu Gak banyak Gak signifikan Jadi artinya ada satu faktor Yang Mempengaruhi proses Yang anomali tadi ya Kalau jawabannya ini gimana Ada intervensi dari Presiden Jokowi Ada balet kedua Ya inilah jawabannya Setelah pencalonan Gibran Sebagai Capres Di bulan Oktober Elektabilitas Prabowo Melejit menjadi 39,3% Dibandingkan Desember Tuh kan bener saya 24,6 Maksudnya 24 Di Agustus 2023 Itu angkanya di 24,6 Tapi Oktober 39,3 Iya Di Desember Iya Nah itu Terus kemudian Oh di Desember 39,3 nya di Desember Desember 2023 Iya Tapi di Februari Itu jadi Februari 2024 Menjadi 58,4% Iya Jadi Kalau saya menjelaskan Ini kan boleh menganalisis kita ya Iya Ada dua faktornya Faktor di hulu Oke Jadi faktor di hulunya itu Adalah Bansos Oke Bansos Intimidasi Mobilisasi Money politics Jadi semua paket Tapi sebenarnya Kalau gak tepat Kita bilang Bansos Yang tepat itu Dana perlindungan sosial Karena dana perlindungan sosial itu Ada macam-macam Ada Jumlahnya 596 triliun 6,8 triliun Nah Tetapi Ada ratusan triliun Yang sudah digelontorkan kan Dan nanti Akan siap Gelontor Sampai Juni Katanya kan Untuk antisipasi Putaran kedua kan Itu Itu satu soal Yang di hulu Nah turunin lagi Ada data yang lainnya Ini menarik nih Terus 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 Ada tadi ini Apa Bansos Itu Itu kalau gak salah Dia 30an Di 30an Terus Terus Nah ini dia Ini dia nih Ya ini khusus Bansos Ini Bansos nih Januari 22 Itu cuman 3,52T Januari 2023 3,8T Januari 2024 12,45T Berapa persen itu Padahal 400% lebih Padahal kan kita Januari 22 23 24 Kan sama Fenomenanya kan Kan Lepas covid semua kan Gak ada covidnya kan Sama Tapi ya memang Ya memang itulah satu keanian Makanya saya katakan Di sektor hulu Main begini Manipolitik Bansos Dan lain sebagainya Pokoknya dana perlindungan sosial Dipakai Termasuk mobilisasi Aparat Kemudian termasuk juga Intimidasi Intimidasi juga ada kan Nah Tetapi yang Menurut saya Di sektor hilirnya Yang Yang kita harus sadari juga Adalah Ada mainan Yang namanya Si rekap Yes Jadi si rekap ini Dalam bahasa saya Dan Roy Suryo Itu pemandu kecurangan Jadi Tapi bos Si rekap tunggu dulu bos Ini dulu masih menarik Oke oke Cuma naikin lagi ke atas Nah ini ref Ada yang menarik lagi Di masa normal 2018-2019 Itu Bansos Cuma sekitar 219 300 triliun Nah taruh Iya Waktu masa pandemi Itu yang paling tinggi Itu 498 triliun Itu anggaran Perlindungan sosial Iya Itu dari 2020-2022 Terus kemarin Masa pemilu Itu hampir sama Dengan masa pandemi Padahal tidak lagi Ada pandemi Iya Itu yang menyebabkan Padahal Kalau kita lihat Dari pandemi Trendnya kan Nurun terus Nurun terus Tapi ini jadis Tiba-tiba naik Tiba-tiba naik lagi Nah Ada terus Ke bawah Ke bawah lagi Sebelum kita ngomong IT IT juga penting Terus 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 Tapi gini Tadi Ini Itu Tapi saya Ada kecurigaan juga Saya Yang tadi Coba lihat Ini 2020 Oke Masih ada pandemi Tapi 2022 2023 Jangan-jangan untuk persiapan Pemilu juga Apalagi persiapannya udah disitu ya Iya Kita kan harus lihat tuh Karena ini kan kecil banget tuh Jadi naiknya dari 2019 ke 2020 Naiknya gede banget 100 triliun lebih Iya oke 2020 karena Covid Iya 2021 Covid Tapi 2002 Covid udah berakhir 190 triliun Ref Kalau dari 2019 Sampai 2020 Makanya Jadi Bisa jadi Yang tiga batang ini Diagram 2022 2023 2024 Udah terkait pemilu Saya mau kasih tunjuk Sobat Refi ini Terus Terus ke bawah Ada sekarang Saya mau ngomong Di angka Terus Nah ini Ini paling enak Angka ini 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 Kenaikan Bansos yang luar biasa Dan macem-macem itu Digedain lagi Coba di Kecilin aja Supaya gak Terlalu gede Tadi kami menjelaskan Sobat Refi Di persidangan Nah ini tuh Di Setalaut Mana setalaut Ya itu Sulawesi Utara tuh Nah Sulawesi Utara 2014 Elektabilitas Pak Prabowo Itu yang milih Cuman 21,9% Bukan elektabilitas Suara Suara Jumlah suaranya Hanya 21,91% Kemudian Di tahun 2019 Hanya 9,01 Turun tuh Ya Tapi kemudian Di tahun 2024 Menjadi 75,39% Jadi ada Penaikan 66% Ya Kalau saya Lebih ketawa lagi Ini adalah Proses Bansonisasi Sejak 2019 Sebenarnya Jadi Operasinya adalah Kita tau kan Sulawesi Utara Itu kan Sokol kampungnya Pak Prabowo kan Nah Ketika Tahun berapa Dia dapet Berapa Dapet Sekitar Berapa tadi 19 Itu sekian Ya kan Itu tahun 2019 kan Bukan 2014 2014 Dan kemudian Tinggal 21 Dia dapetkan Lalu 21% Menurut saya Ini Angka yang Genuin Dia Yang 21 Ini 21 22 Angka yang Genuinnya Tapi Pada 2019 Dia kena Badai Bansos juga Karena lawannya Lawannya pake Bansos Ya lawannya Pembagi Bansos Kan Karena Incampen kan Lawannya kan Ya kan Nah Jauh banget kan Gila-gila Angkanya Karena itu gak masuk akal juga Sebenarnya Dari 21 ke 9 14% Turun Dari ini kan Ya Nah lebih gak masuk akal Dari 9 ke 75 Iya kan Artinya Program Bansos Atau program intimidasi 2024 Ini jauh lebih berhasil Iya Menggerakkan Alat-alat kelengkapan negara Intervensi Bansos Membuktikan peningkatan Dan itu tidak masuk akal Ini menarik Kalau kita bisa Undang itu ya Polster ya Iya Polster Bagaimana bisa menjelaskan Iya Makanya Saya bilang tadi Teori input sama output kan Input yang seberapa Untuk menaikkan Rasio Suara yang seperti ini Artinya kan Ini mau Menaikkan Hampir 70% 66,38% Oke Oke Coba bayangkan Oke Sekarang kita ngomong di IT Oke Tadi sobat mau ngomong IT Oke Gimana IT Jadi Tadi kan saya bilang hulunya ya Nah Hilirnya itu mainnya di IT Itu Sekali lagi Hulu Bansos Hilirnya IT Mudah-mudahan Ini tidak dianggap Fitnah Karena kita sedang berargumentasi kan Sedang mendalilkan kan Iya Nah Jadi Kok Saya bilang Hilirnya Si rekap Kan bukannya si rekap itu Cuman alat bantu Iya saya bilang Alat bantu kecurangan Oh gitu Iya Kenapa Begini Ini teori saya Baru analisis Jadi Si rekap itu Berada di depan Di baris depan Oke Dengan algoritma Angka tertentu Oke Oke Let's say Misalnya tadi 58 dan lain sebagainya Udah Di lock disitu Saya Mendengarkan Misalnya omongan ini Dari Roy Suryo Misalnya Saya Pernah Didatangi Seorang Anggota KPPS Yang berhasil Membuka si rekap itu Dan Angkanya sudah ada Isinya Oh Sebelum pencoblosan Bukan sebelum pencoblosan Sebelum penghitungan suara Oh sebelum penghitungan Jadi penghitungan suara kan jam 2 Dia buka jam 1 Dan Kemudian Sudah ada suara Di ribuan TPS katanya Tapi Untuk mengkonfirmasi Saya tanya Anda lihat dimana Empat provinsi di Sumatera Dan satu di Jawa Artinya Waktu yang disini Bagian Barat Oke Artinya Tidak salah kan Nah Jam 1 Sudah terisi semua Jadi paling tidak Ada 2 Testimoni Yang ini Dan Rosario juga Mendengarkan testimoni Dari pihak lain juga Jadi Angka itu sudah ada Tetapi Ketika Quick Count Keluar Dari 6 lembaga Survei itu Yang angkanya Sama-sama semua Tiba-tiba Si rekap down Dread Down Kan harusnya Si rekap berproses dong Terus Terus kan Kalau yang keluarnya Aceh duluan Ya pasti 0-1 Yang tinggi kan Tapi Rosario menemukan Pada malam hari Pukul mungkin Pukul 7 Atau pukul 8 Pukul 7 Bukan Maksudnya Tiba-tiba keluar si rekap Dengan angka yang begitu Sudah Yang 6 57 58% Buat 0-2 Kemudian 2-4 Jadi adjustmentnya terjadi Begitu Down Adjustment terjadi Dan itu sampai hari terakhir Begitu terus Nah pertanyaannya adalah Makanya sebenarnya alat pandunya Alat pandunya begini Ini teori ya Berdasarkan pengamatan tentunya Jadi Dipertahankan angka yang 58 itu Sampai akhir Dan Ini harus mengikuti Manualnya Hitung manualnya Tapi rupanya Mereka terlalu pesimis Terhadap upaya mereka yang Luar biasa keberhasilannya Itu dalam tanda kutip Kan Sebenarnya Dengan bansos Dengan intimidasi Mobilisasi itu Sudah sangat berhasil Disini pula Dia main Iya Di hulunya itu sudah kuat Mereka sebenarnya Gak percaya dia Akibatnya main juga Di sektor hilirnya Apa Kebanyakan Angkanya itu kebanyakan Karena disini ada Penggelembungan suara Yang ditemukan Ada teman dari Amerika Yang kemudian Menyedot semua data C hasil Ada penggelembungan suara Dia lihat Lalu kemudian ada Pemalsuan C hasil Kemudian ada Input yang salah Misalnya 17 jadi 170 Dan lain sebagainya Jadi tiga fenomen itu Dia Dia lihat Iya kan Dan Kalau itu diikuti Bahkan KPU mengatakan Ada 145.541 Salah input Gak cocok Antara C hasil Sama ininya Dan itu Itulah report terakhir KPU Kita gak tau Berapa banyak lagi Yang salah Salah seperti itu Tapi yang ada adalah Si rekap ditutup Iya Dan prestasinya Tidak lebih tinggi Daripada situng Persentase Dia 70an persen Kalau gak salah Situng itu hampir 90% Atau sudah 90an persen Nah Artinya Dengan adanya ini Ini memandu Angka begitu Penjuru pecurangannya Si rekap gitu ya Iya Jadi si rekap itu memandu Dengan persentase Tetapi dilegitimasi awal Melalui Quick Count Oh quick count dulu Si rekap baru kemudian Si rekap dulu Si rekap di set angkanya Dikonfirmasi oleh quick count Kan tadi kan Sudah ada isinya kan Iya Dikonfirmasi quick count Agar quick count ini punya Legitimasi Real count Maka si rekapnya Down dulu Dan kemudian ketika Malam hari muncul Sudah Sama dengan quick count Dengan real count Iya real count sama quick count Udah sama Dan itu Gak berubah Stagingnya sama Iya Nah terus sama Sampai kemudian Saya udah bilang Nanti Ini kita Sama Dengan Apa Dengan quick count Dan dengan Real count Bukan real count Sama apa Si rekap Kan real countnya disini Iya Yang ada manual Nah Karena itu menurut saya Hulu dan hilir sudah terjadi Makanya angkanya gede banget Sobat Kita ini sekarang sedang Mendiskusikan Permohonan Yang dirumuskan Oleh Anies Baswedan Tim hukum Anies Baswedan Dan Mohamed Iskandar Dan melihat Apa saja yang ada Dalam rumusan itu Jadi kita sedang Tidak membahas Cuman sedang membahas Apa namanya Permohonan itu Iya Kira-kira Refli Kan kita minta Itu sama hakim kan Iya Teman-teman meminta Pada hakim Supaya Mendudukan lagi Atau menjadikan Konstitusi sebagai basis Untuk menilai itu Dan kemudian Ada yang bagian yang penting tuh Iya 0-2 Yang saya tahu Mereka cuma minta Satu aja Petitunnya Diskualifikasi Pasangan calon Prabowo-Gibran Jadi tidak ada alternatif Atau Prabowo saja Atau Gibran saja Dan Prabowo ganti pasangan Jadi Tidak ada Yang seperti itu Nah Menurut saya Kita bicara Mengenai dua hal Bicara Logic berpikir Dan yang kedua Bicara presiden Logic berpikir kita Ya Yang namanya curang Ya Didiskualifikasi kan Ben Johnson Walaupun dia juara Olimpiade Sudah selebrasi Dan lain sebagainya Dan itu kemenangannya Gak pake quick count Real menangnya Tapi doping kan Tapi karena Tapi karena dia Doping Langsung dibatalkan Kemenangannya Ya kan Gak lama setelah itu Kalau dia Bansos ini doping Batal Iya batal Ya kan Nah Karena itu Menurut saya Permohonan itu Ya masuk akal aja Kedua Kita Mendalilkan Bahwa Ada putusan MK Yang Rasio Disedendinya Mengatakan Bahwa Yang namanya Pilkada Pilek Pilpres Itu Itu sama aja Sama Jadi bukan lagi Satu rezim yang berbeda Satu sistem rezim Pemilu Jadi itu rezim pemilu Rezim yang sama Sehingga logika Pilkada Logika pilek Itu bisa dipake Bisa dipake Kedalam logika Pilpres Soalnya ada Lawyer dari Piasanya Mengatakan Oh bedalah Pilpres sama Sama Pemilihan lokal Itu kan skala lokal Itu yang belum hatam Dia belum hatam Dia hanya melihat Size Tapi dia tidak melihat Unsur-unsur Kalau size Iya Tapi kan unsur-unsurnya Ada disitu KPU Yang melaksanakan Macem-macem Ada DPT Semuanya Itu adalah Pemilu Maka Berdasarkan Presiden Putusan tersebut Ya sah juga Meminta Untuk Didiskualifikasi Salah satu Dari Pasangan calon Itu didiskualifikasi Karena dia punya Potensi Secara faktual Bisa dibuktikan Punya pengaruh Yang menyebabkan Kekuasaan itu Masuk Kita mendalilkan Dia Menggunakan Cara-cara curang Untuk Mendapatkan Atau memproles suara Gitu Oke Teman-teman Inilah cara kita Membangun Kuarasan Mudah-mudahan Ini bisa Banyak berguna Sampai ketemu Di lain kesempatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum